Kemudian orang-orang yang pernah berbuat dolim kepada saudaranya disuruh untuk minta maaf atau mengembalikan barang yang pernah diambil. Misalnya punya hutang, gak dibayar-bayar, sementara dia sudah bisa membayar hutang, tapi gak segera ditunaikan hutangnya. Itu namanya dolim juga. Maka orang-orang seperti ini disuruh minta ampun kepada orang yang pernah ditolimi. Sebelum dilaksanakan sholat istisqa. Itu disampaikan seperti itu. Termasuk juga nanti orang-orang soleh diminta untuk keluar rumah, untuk bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Termasuk anak-anak kecil juga diminta supaya doa kepada Allah SWT. Karena diantara doa yang dijabat oleh Allah adalah doanya anak-anak kecil yang tidak punya dosa itu. Maka nanti disini disampaikan ada tahapan-tahapan sholat istisqa itu yang paling rendah diantaranya ya kita mengundang anak-anak kecil supaya berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah supaya ditolongkan hujan. Kemudian nanti setelah itu tahapan yang kedua yaitu meminta kepada khotib-khotib sholat jumat untuk berdoa kepada Allah khusus minta hujan agar segera ditolongkan hujan. Dan yang ketiga nanti adalah dengan dilaksanakan sholat istisqa. Yang dimulai dengan puasa tiga hari tadi itu. Puasa sunnah dengan wasilah. Puasa ini namanya wasilah. Jadi puasa ini namanya wasilah perantara supaya Allah bisa menurunkan hujan kepada orang tersebut. Atau kepada kampung tersebut. Jadi ada namanya wasilah. Wasilah itu perantara amal sholat yang kita tujukan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan amal sholat itu Allah memberikan apa yang kita harapkan. Itu diantaranya bisa dengan mengerjakan puasa. Bisa dengan sedekah. Misalnya kita sedekah nih. Kita sedekah ditujukan untuk anak kita supaya menjadi anak sholat sholihah. Supaya pinter sekolahnya. Supaya melewati ilmu yang manfaat. Itu bisa seperti itu. Atau dengan amal-amal yang lain. Seperti pengajian ini misalnya. Kita hadir disini kita niatkan mudah-mudahan. Hadir kita disini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita. Dalam mencari rizki. Allah memudahkan kita dalam mencukupi kebutuhan kita dalam sehari-hari. Allah memberikan umur yang barokah. Allah menjadikan keluarga yang sakinah mawati wa rahmah. Keturunan yang sholih-sholihah. Itu bisa seperti itu. Ini namanya wasilah. Yang menggunakan perantara ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Itu namanya wasilah. Termasuk nanti disini dijelaskan. Wasilah dimana sahabat-sahabat Rasulullah berwasilah kepada orang-orang sholih. Yang ada pada zaman itu agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan berkat doa-doa orang sholih tersebut. Nanti disampaikan disini. Ya jadi ketika kita sudah sungguh-sungguh minta umur kepada Allah. Kemudian kita merasa benar-benar butuh kepada Allah. Maka pada saat itulah insya Allah Allah akan menurunkan hujan dan akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan saya kira masing-masing dari kita pernah mengalami hal yang sulit. Kemudian kita sungguh-sungguh kita minta kepada Allah dan akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Dan salah satu diantaranya adalah dengan istighfar. Termasuk ini kaumnya Nabi Nuh yang disampaikan dalam Al-Quran. Itu dulu ketika zaman Nabi Nuh itu disampaikan sampai 40 tahun tidak turun hujan. Maka oleh Nabi Nuh diminta untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian banyak yang tidak mau mengikuti. Itu ucapan seorang Nabi. Bagaimana ucapan seorang Ustadz. Jadi kalau ada pencerama, ada Ustadz, ada Kiai yang menyampaikan cerama. Kemudian tidak didengarkan, tidak diikuti. Ya kita tidak perlu kecil hati. Karena Nabi saja itu banyak yang tidak didengar ucapannya oleh kaumnya. Bahkan banyak yang memusuhinya. Apalagi cuma sekedar Ustadz kelas-kelas teri seperti saya ini.